Itu mendapatkan 11.000 lebih dukungan sosial media dari tanggal 1 November sampai dengan 1 Desember. Sampai jumpa lagi dengan Ritson Banyo-Nyo. Kita harus selalu ceria karena situasi apapun tidak boleh mempengaruhi kesegaran jiwa dan harus tetap bahagia. Nah, sahabat disabilitas di studio sudah hadir bersama saya ada kawan sepelayanan. Dia seorang perempuan, hebat, tangguh, kemudian dia juga besar, berapa kebesaran ini kita tanya. Ya, kita sahabat saja sahabat disabilitas, Intan Lorencia Sudau. Halo, kabar baik Pak. Sehat, Intan? Sehat. Sehat ya, syukur ya. Ya, Intan, ceria sekali hari ini ada apa? Soalnya hari ini saya sangat bahagia. Kenapa itu? Yang pertama, laporan pertanggung jawaban saya sudah selesai. Dan tentunya yang kedua saya selalu bahagia setiap hari di sini, Pak. Oh, maksudnya di? Di Al-Safat. Oh, oke. Intan asal dari mana? Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Di Sigi tepatnya. Oh, di Sigi dimananya? Di kampung apanya? Di Jono Oge. Wah, berarti waktu dompak, tsunami, dan likuifaksi, bagaimana keluarga di sana? Meskipun rumah sudah sebagian besar habis, tetapi bersyukur kepada Tuhan karena keluarga dari mama, papa, sampai kakak, dan ipar, semuanya masih di bidang. Amat ya? Amat. Jono Oge itu kan yang ada gedung gereja bergerak itu ya? Iya. Kampung Pindah. Iya, kampung Pindah. Kebetulan itu gereja kami. Oh, gedung gereja itu? Iya. Jadi sekarang ada di mana itu gedung gereja itu? Sekarang posisi gereja ada di sekitar satu kilo dari tempat berdiri waktu itu. Nah, gereja yang sudah tergeser itu sudah dijadikan monumen di salah satu desa namanya desa Gou. Desa Gou. Iya. Dan orang tua sekarang masih di rumah lama atau ada perumahan yang diberikan oleh pemerintah? Pemerintah memfasilitasi hunian sementara, itu namanya? Huntara. 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 Di seputaran Jono Oge juga? Iya, di Jono Oge juga. Oh, di Jono Oge juga. Oke. Rumah hunian sementara itu besarnya berapa kali berapa? Aduh, seputar berapa. Iya, tapi ada teman dua kamar? Ada satu kamar, satu dapur, dan toilet itu toiletnya umum. Kalau semacam rumah kontrakan begitu ya? Rumah kontrakan. Dan ayah dan ibu di sana? Iya, papa dan mama di sana. Oh, bukan ayah dan ibu ya? Papa dan mama ya? Iya, pak. Oke, tapi kehidupan keseharian bagaimana? Maksudnya, mata pencarian apakah sudah normal, berjalan, atau masih mengalami kesulitan? Kalau untuk mata pencarian, sebelumnya kan kita petani ya, pak. Nah, sementara lahan itu sudah bergeser. Jadi kalau untuk mama, seperti biasanya itu, kalau harian itu sudah tidak ada. Jadi benar-benar mengharapkan mata pencarian dari papa, seperti itu, pak. Tapi pemerintah masih mati. Sampai sekarang sih pemerintah seperti ikan kaleng dan sebagainya itu masih difasilitasi, tetapi itu setiap 6 bulan sekali. Oke. Dan rumah yang abruk itu belum dibangun sampai hari ini? Sampai hari ini belum. Belum ya? Kita berdoa, mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Amin. Amin ya? Iya, pak. Iya, Intan, sudah berapa lama di El Savant, Intan? Saya di El Savant sejak 15 November 2015. 2015, berarti 5 tahun ya? Iya. Suka dukanya? Suka duka, kalau untuk suka sih, ya kita bersyukur ya. Kalau untuk duka, duka itu saat kita tidak bisa menangani anak dampingan kita sendiri. Oh, di El Savant, Intan sebagai? Pendamping. Oh, dukanya juga mengalami hambatan penglihatan? Ah, ya itu, pak. Makanya itu sebagian kecil dari dukanya karena saya sendiri adalah seorang tunanetra, di mana mendampingi adik-adik yang tunanetra juga. Oh, tunanetra juga? Iya, pak. Tunanetra juga. Nah, kenapa Intan mengalami hambatan penglihatan? Karena waktu umur 3 bulan di Palu itu, menurut cerita orang tua, saya kena panas tinggi. Oke. Sehingga tidak tertolong. Karena waktu itu di kampung belum ada dokter, adanya mantri. Dan mantrinya agak jauh sehingga tidak bisa cepat ditangani. Dan akhirnya ya seperti ini, pak. Saya mengalami mata tinggi dan efek dari panas tinggi itu... Eh, mata tinggi. Bukan mata yang tinggi, bukan. Eh, semacam seks dulu ya. Iya, step. Ya, nah ini berbahaya. Jadi, peringatan kepada orang tua, keluarga, yang punya anak kecil, ya, di bawah 5 tahun. Kalau ada kena sakit panas harus segera ya. Jangan menunggu sampai parah. Oke, terus perjalanannya akhirnya sekolah di sekolah umum atau SLW? Sebenarnya, saya ingin sekolah di sekolah luar biasa, pak. Karena melihat saya belum mampu ya untuk bergabung dengan teman-teman saya yang awas. Tetapi orang tua tidak memberikan restu untuk itu. Awas ini orang yang nontonan etra? Iya, orang yang nontonan etra. Oke. Sekolah umum. Sehingga saya dimasukkan ke sekolah SD. Yang pertama itu SD Impress. Kemudian saya pindah lagi karena banyak sekali di buli teman-teman. SD Negeri ya? Iya, SD Negeri. Terus? Nah, di situ saya belum terlalu diterima teman-teman karena kan baru kelas 1. Di Kota Palu juga? Iya, di Jonoge. Jonoge, oke. Kemudian selanjutnya saya pindah di sekolah bala keselamatan. Oke, swasta? Iya, itu juga sulit untuk menerima karena di sana kan teman-teman yang satu kampung ini kalau kita saling membuli ya karena nggak mengerti ya. Iya. Nah, akhirnya saya pindah lagi ke sekolah GPID, swasta juga. Iya, iya. Dan karena waktu itu saya harus mewakili Kabupaten Poso untuk Pesparawi, saya melanjutkan... Pesparawi itu Pesta Paduan Suara Gerejawi. Gerejawi, oke. Waktu itu saya mewakili Solo Anak dan saya menamatkan sekolah saya di SD Negeri 1, Loret Tengah, di Behoa. Behoa ini Kabupaten Poso? Iya, di Kabupaten Poso. Oke, oke. Dan dalam menempuh pendidikan tidak ada kesulitan? Kesulitan banyak sekali. Iya, seperti? Seperti saya harus duduk di depan papan tulis. Waktu itu kan kita masih pakai papan tulis hitam yang pakai kapur. Pakai kapur. Nah, saya harus duduk di situ, duduk di depan papan tulis. Sementara teman-teman di belakang itu merasa terganggu karena saya harus paling depan. Begitu seterusnya selama kurang lebih 6 tahun. Harap tahu. Kondisi penglihatan sekarang masih bisa lihat cahayakah? Atau lihat warna, wajah manusia, atau mahluk yang lain? Masih bisa lihat? Iya, puji Tuhan untuk itu saya masih bisa lihat semuanya, Pak. Oh, masih? Masih, tapi dengan jarak sangat dekat sekali. Oh. Kalau uang masih? Oh, masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Iya, oke. Berapa bersaudara, Intan? Saya bersaudara itu empat orang, dua saudara laki-laki saya meninggal. Oke. Dan saya dengan kakak saya yang hidup adalah perempuan dua-dua. Yalah, kalau gak hidup, Intan gak ada di channel ini. Ya, nanti sekarang berdua sama perempuan dua. Kakak apa, Adik? Kakak. Namanya? Mutiara. Loh, yang satu Mutiara, satu Intan. Kenapa nama Intan begitu? Untuk sejarah nama sih, waktu itu kan kita lahir belum Tuna-Nata. Iya. Jadi menurut kakak katanya kita yang akan menjadikan kebanggaan untuk keluarga. Karena kita banyak laki-laki. Oke. Dan cucu perempuan itu hanya beberapa orang dari keluarga kami. Sehingga perempuan itu sangat apa ya, mungkin lebih disayang kalian dari kakak itu laki-laki. Karena sangat jarang seperti itu. Sebelum ke El Safan, apa yang didengar-dengar tentang El Safan? El Safan, sebenarnya sih saya sudah pernah ketemu, hanya tidak terlalu tertarik untuk membahas. Karena waktu itu singkat saja pertemuan itu. Sehingga yang saya dengar tentang El Safan adalah El Safan ini waktu itu bosnya Tuna Netra yang dibina dan karyawannya juga ada yang Tuna Netra. Jadi Tuna Netra menghidupi Tuna Netra seperti itu, Pak. Dan akhirnya setelah saya mulai sedikit mengenal tentang komputer bicara waktu itu yang diberikan sosialisasi oleh El Safan waktu itu. Mungkin salah satu guru dari SLB El Safan waktu itu, bersama dengan bapak saya juga sudah kurang begitu ingat. Nah dari situ saya sudah mulai tertarik dengan El Safan ini bahwa mereka sangat menjangkau. Tahun itu masih jarang sekali komputer tapi di El Safan 2009 berarti komputer bicara sudah dikenal. Ada gosip-gosip seperti itu dengan Pak Ridshun kenapa? Oh itu? Waktu itu kan saya juga sekolah ya di SLB, sempat sekolah di SLB satu tahun setengah. Di Palu? Iya di salah satu SLB di Palu. Oke. Dan gurunya ini mungkin tidak ingin kali ya kehilangan kami, weiss. Tidak ingin kali ya kehilangan kami, weiss. Sombong amat. Sehingga adalah bahasa menyatakan bahwa El Safan ini pimpinannya itu hanya menunggu berkat dari orang. Seperti itu bahasanya Pak. Menunggu, berharap, batuan, belas kasihan. Ya, seperti itu. Pokoknya otaknya dicuci begitu rupa. Iya, dan itu yang membuat orang tua saya tidak mengizinkan. Waktu itu kan kita minta mau kesini ya harusnya saya. Tapi itu menjadi salah satu sebab orang tua tidak mengizinkan saya untuk melanjutkannya di SLB. Karena takut nanti intan dan mutiara dijadikan sebagai alat begitu ya? Mungkin barangkali seperti itu. Tidak minta-minta. Jereng-jereng-jereng akhirnya 2015 datang ke El Safan. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk menghubungi orang tua, memutuskan untuk meminta ya saya kesini sebagai pekerja, sebagai karyawan. Karena saya sudah tangkat SMA. Iya. Dan setelah hidup bersama El Safan, sekarang sudah lima tahun, apa yang dipikirkan? Wah, sangat berbeda sekali ya Pak dari apa yang dikandungkan tentang El Safan. Sangat jauh berbeda. Di sini waktu itu di delima saya cerita sedikit ya Pak. Oh itu delima rumah lama ya? Iya rumah lama. Sebelum bentuk raya ya? Iya sebelum rumah ini. Nah waktu itu kita belum habis satu orang, sudah datang lagi orang yang datang mau untuk berkunjung. Dan itu membuat apa yang selama ini saya pandang dan apa yang selama ini dijelasin ke saya itu semua berarti benar-benar sangat-sangat hoax ya, bohong. Karena tidak seperti yang apa yang dijelasin. Mbak El Safan tidak pernah menunggu-nunggu untuk diberikan. Tetapi mereka yang terpanggil untuk saling antri untuk memberkati kita seperti itu. Jadi kita kalau sudah Natal, kalau sudah masuk bulan-bulan Oktober, November, Desember, Pastia, atau Imlek, atau mungkin Lebaran. Aduh sudah siap-siap itu. Habis satu, satu lagi sudah datang di depan mau nungguin. Ya seperti itu yang sampai membuat orang tua juga mengerti bahwa apa ya Pak, apa yang selama ini mereka dengar itu ternyata tidak benar. Dan sekarang orang yang bersangkutan itu juga sudah tidak lagi ada di sekolah tempat saya dulu di Palung. Tapi sudah move on kan? Sudah move on. Enggak lah. Jangan sebut lama. Enggak lah. Dan ada pengalaman yang paling berharga didapatkan di El Safan? Pengalaman yang sangat berharga yang pernah saya dapat di sini adalah waktu El Safan memfasilitasi kakak saya untuk kursus di salah satu tempat kursus musik. Dan kakak saya itu dipercayakan untuk mewakili Indonesia ke luar negeri. Itu seharusnya pengalaman kakak saya ya Pak. Tapi saya juga sangat berbangga karena kami yang dulu di kampung ini tidak akan makan kalau tidak diambil makan. Tidak akan minum kalau tidak disediakan air minum. Tidak akan mandi kalau tidak diantar ke kamar mandi. Jadi ternyata itulah yang membuat saya sangat speechless ya Pak. Karena seperti inilah pencapaian yang diberikan oleh El Safan untuk kakak saya. Sehingga sejak itu, sejak tahun 2017 itu saya terus terang aja nih Pak ya. Keluarga jadi bukan segan Pak. Bagaimana bahasanya ya? Jadi lebih tidak memandang kita, oh kasihan begini. Jadi tidak seperti itu. Secara apa ya, apa yang tidak mampu digapai oleh orang lain, kakak saya mampu melakukannya sendiri. Bahkan dulu mama saya bilang, kalau Ibu Silva tidak ikut, Mutiara tidak usah ikut. Tidak usah pergi, karena tidak ada yang dampingin kan. Jadi saya bilang tidak bisa, kalau Ibu Silva mau ikut, nanti yang jaga Carlo di sini siapa. Kemudian urusan diayasan juga banyak. Dan yang terutama, Ibu Silva itu istrinya Pak Rizzo. Carlo itu anaknya. Dan juga sekaligus kepala panti beliau. Iya, mungkin mama percaya sama Ibu Silva, sehingga mama tidak berani untuk memberikan kamuti kepada yang waktu itu mendampingi beliau. Karena takut mungkin merepotkan dan sebagainya. Dan akhirnya setelah pergi, pulang bawa prestasi, apa yang disampaikan di respons oleh keluarga? Nah, itu dia yang saya bilang tadi Pak. Jadi keluarga itu tidak lagi seperti dulu ya. Yang harus, oh kasian sekali kamu ini begini begini. Jadi mereka menjadikan itu satu kebanggaan. Bahkan pendeta di jemaat kami itu menjadikan, waktu itu menurut mama ya. Menjadikan itu keempatan motivasi saat kembali dari Eropa, seperti itu Pak. Iya, dan sekarang juga Intan sedang kuliah di mana semester berapa? Iya, puji Tuhan saya sekarang mahasiswa di universitas terbuka. Saya semester 4 masuk semester 5. Dan saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, makanya pintar ngomong ya. Iya, iya. Dan Al-Safa secara kelembagaan memfasilitasi setiap karyawan untuk bisa mempersiapkan diri untuk bertumbuh, berkembang supaya jauh juga lebih sukses. Kira-kira begitu ya? Iya, benar. Dan apa yang terakhir di musim pandemik yang dikerjakan oleh Intan? Wah, baru-baru ini saya merasa sangat luar biasa sekali Pak. Karena ini pengalaman pertama kali buat saya. Kalau dulu saya di Palu, masih kadang-kadang ya mengurus teman-teman remaja pemuda di gereja, di Sinodo. Tapi kali ini saya mengurus satu Indonesia, kurang lebih ada 423 orang. Mengorganis lah ya? Iya, mengorganis mereka yang ingin ikut dan tanggung jawab ini sangat besar sekali buat saya ya. Waktu pertama kali diberikan kamu yang goros semua, itu perasaannya bagaimana? Aduh, sebenarnya saya nggak mau Pak. Soalnya saya takut sekali. Soalnya ketua panutia kami ini, tidak bisa kita bilang tidak tahu, harus tahu. Selebih nanti kita jelaskan. Rumusnya sudah jelas ya? Sudah jelaskan, Pak. Tidak boleh bilang tidak bisa? Tidak boleh. Tidak boleh bilang tidak tahu? Pokoknya tahu tidak tahu? Tidak boleh bilang jangan saya? Harus tahu, saya tidak tahu, saya harus saya seperti itu, Pak. Iya. Dan itu event apa? Itu event yang dilakukan oleh Elsa Fan dan juga HKSR, Pak. Salah satu perusahaan ya? Iya, salah satu perusahaan. Itu ordernya Bapak Andokor Superdokor. Iya. Eventnya tentang? Eventnya itu tentang lomba menyanyi solo. Oh, kompetisi? Iya, kompetisi itu dalam rangka hari disabilitas kompetisinya. Oh, dalam rangka peringatan dari disabilitas. Oke, kemudian yang mendaftar 183 dan semuanya ikut atau? Oh, tidak, Pak. Justru itulah yang menjadi apa ya? Tantangan terbesar karena pada komplain ini yang tidak bisa masuk lagi. Karena kami hanya punya kuota 250 orang. Kenapa dibatasi? Karena mengingat mereka harus mengirimnya lewat virtual. Kalau... ... ke tempatnya, kan? Nah, sementara kita tidak boleh. Jangan sebut merek, lah. Oh, jangan sebut merek. Iya, kalau seperti itu, ya. Sementara kita tidak bisa karena pandemi ini, sehingga kita terbatas. Tidak bisa offline atau onsite gitu ya? Iya, nggak bisa onsite. Harus virtual. Harus virtual. Dan ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama sekali buat saya, Pak. Dan akhirnya, ini sudah direncanakan berapa lama? Dan pelaksanaannya kapan? Dan apakah sudah selesai, Pak? Belum? Ini sudah lama sebenarnya kami rencanakan, Pak. Iya. Jadi waktu itu, saya kasih sarannya buat ketua panitia kami waktu itu, Pak. Iya. Iya, bagaimana kalau kita adakan lombain. Malah kita rencana mau lakukan itu di gedung kita ini. Iya, di Yayasan El Safan. Iya, di Yayasan El Safan. Hanya karena kita tidak tahu perjalanan selanjutnya, sehingga... Virtual. Atusiasme para peserta di seluruh Indonesia dari Aceh, kalau tidak salah. Iya. Sampai di Toktua Barat. Dari Pulau Rote, Pulau Resana. Juga sampai di Sulawesi Utara. Sampai. Nah, respons mereka apa? Itu mereka sangat merespon dengan baik ya. Karena bahkan ada yang ingin sekali memaksakan diri untuk mendaftar saat 250 itu sudah ada. Iya. Sudah ada di tangan kami. Jadi, caranya itu kenapa mungkin ada yang bertanya, kok tidak diterima sih? Kok begini sih? Jadi, siapa yang lebih dulu mendaftar dan mengembalikan formulir? Nah, itu yang langsung saya daftarkan atau itu yang akan saya terima. Apa tantangan terbesarnya di era literasi digital, kemudian ada event tiga dosenal, dilakukan seperti itu? Nah, ini pengalaman pertama. Apa tantangan yang terbesar? Tantangan yang paling besar buat saya itu adalah saat-saat kita harus bertabrakan, Pak. Bertabrakan maksudnya ada yang mengirim secara bersamaan. Oh, pengiriman video. Pengiriman video dan juga formulir secara bersamaan. Jadi, peserta dalam batasan waktu tertentu mengirimkan video kepada Panitia. Iya. Panitia mengirimkan video kepada Dewan Juri. Jadi, tidak ada yang ketemu fisik ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Semua online? Semua dilakukan secara online. Oke. Dan itu tantangan terbesar. Itu yang paling besar. Dan belum punya pengalaman tentang bagaimana memenai dance IT? Belum. Mbak. Lalu bagaimana menghadapi itu? Iya, sambil jalan ada ibaratnya mengatakan sambil nyelam minum air. Jadi, sambil jalan kita sambil belajar. Seperti itu, Pak. Iya. Dan akhirnya, antusias itu dapat difasilitasi. Iya. Dan tidak ada problem yang sangat serius? Problem yang sangat serius sih... Secara teknis? Secara teknis, menurut saya tidak ada, Pak. Karena bersyukur juga didampingi oleh teman-teman yang memang mungkin sudah... Ya, karena kita sudah terbiasa sama-sama. Jadi, teman sekerja juga di Ayasan El Safan. Sehingga kita saling komunikasi dan saling koordinasi. Jadi... Berapa orang? Berapa orang, Tim? Panitianya itu hanya 4 orang, Pak. Berapa orang ganda di seluruh Indonesia? Iya. Ampada 23 calon peserta? Iya. Cuma 4 orang? Cuma 4 orang. Wow. Jadi, biar jam 1 malam, kalau ada trouble, harus siap saling menghubungi seperti itu. Komitmennya sudah seperti itu, Pak. Pokoknya meetingnya lewat online juga? Iya, online juga. Pertama kali juga itu kita mencoba untuk melakukan... Saya secara pribadi ya, karena kan beda ya. Jadi, untuk pertama kali saya mencoba bagaimana caranya melakukan technical meeting via WA dengan para peserta. Pak Ado berantakan sekali ini. Seperti itu. Jadi, seluruh peserta digabungkan dalam satu grup. Iya, dalam satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Kemudian, komunikasinya lewat situ. Dan technical meeting juga untuk final... Apa? Pendaftaran, administrasi. Semua di situ. Semua di situ. Belum lagi komunikasi dengan dewan juri. Iya, itu emaknya yang hebat-emaknya. Dewan juri juga hebat. Luar biasa. Siapa saja dewan juri? Dewan juri waktu Elsa akan HKS itu, yang pertama ada Ibu Tari Dahu Tauru. Oke. Nah, beliau ini setelah saya baca biodatanya di Google itu, beliau adalah pencipta dan juga penyanyi lagu. Pencipta, penyanyi. Iya, pencipta dan penyanyi lagu. Juga terlibat di berbagai juri ya? Iya, juri di event baik itu nasional maupun internasional. Iya. Seperti itu. Yang kedua? Kemudian yang kedua itu ada Bapak Permas Alam Syah. Iya. Itu adalah senior di dunia Tuna Netra ya. Musisi. Pak. Iya. Musisi Tuna Netra senior. Musisi Tuna Netra yang senior. Iya. Dan dalam bidang musik maupun bernyanyi sudah bukan menjadi juri. Iya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu kita memakai ya. Kita mengambil salah satu dari pengurus dan pembina Pantai El Safan. Pendiri. Pendiri Yayasan El Safan yaitu Ibu Kristina Silpa. Seperti itu. Istrinya Pak Ritson ya. Istrinya Pak Ritson. Iya. Hadiah yang ditawarkan oleh El Safan HKS The Best in Competition for the Bloody itu apa? Hadiah yang ditawarkan itu berupa uang-uang dan juga sertifikat elektronik, Pak. Juara satu? Juara satu itu menerima penghargaan 2 juta 500 ribu. Juara dua? Juara dua itu 2 juta rupiah. Juara tiga 1 juta 500 ribu. Juara empat 1 juta harapan 1 1 juta rupiah. Harapan dua 750 ribu. Harapan tiga 500 ribu rupiah dan lainnya itu, Pak. Iya. Ada lagi hadiah hiburan, pilihan panitia. Seperti itu. Oh, tujuh orang? Iya, itu tujuh orang. Dapat puluhan seratus ribu rupiah. Dapat puluhan seratus ribu. Ada lagi, Pak. Oh, ada lagi? Jadi tidak hanya juri dan panitia. Iya. Masyarakat Indonesia juga kami berikan kesempatan untuk memilih juara favorit mereka melalui dukungan sosial media. Oh, YouTube, IG, dan Instagram, dan Facebook. Oh. Dan laman Facebook. Oke, dan kemudian ya mendapat juara favorit sampai berapa like, share, viewers? Itu setelah kami gabungkan yang mendapatkan itu atas nama dadang Agung Setiawan, itu mendapatkan 11 ribu lebih. Wow. Dukungan sosial media. Dari? Dari seluruh Indonesia. Dari tanggal 1 November. 1 November sampai? Sampai dengan 1 November. Dalam perubahan begitu dia bisa mencapai itu ya? Iya, itu benar. Wow. Mungkin gak terlalu-benar. Dadang dari Solo ya? Iya. Dan akhirnya Pak Menanggah juara satu? Juara satu kita dari Banten. Banten. Dari Taurang. Atas nama Zelda Makarai. Suara dua? Juara dua kita dari Sumatera Utara. Wow. Iya. Oke, juara tiga? Juara tiga dari Sumatera Utara juga Pak. Kayak yang banyakan Sumatera ini. Orang Batak tidak ada di balapun. Ada ya? Iya. Orang Batak yang buta juga ada juga ya? Oke. Iya. Kemudian juara empat Louis Betran ini dia orang DKI Jakarta. Jurata terus? Juara lima itu Urba. Urba dari Surabaya. Surabaya, Jawa Timur ya. Juara enam itu Vivi Mei dari Surabaya juga. Surabaya. Oke. Luar biasa ya. Apa saran masukan atas event ini? Untuk saran saya sih kita mungkin ke depannya ini karena kita sudah punya pengalaman yang baik. Iya. Kita mungkin boleh lebih membuka lebih banyak lagi Pak. Oh. Untuk kesempatan. Karena saya melihat banyak sekali bahkan sudah berakhir pun ini. Iya. Masih ada di antara peserta yang bilang sama saya Kak, boleh nggak El Safan buat lagi lomba cipta lagu untuk El Safan? Atau untuk HKS? Seperti itu. Oke. Jadi ada perlindungan Tuna Netra untuk selalu berkreasi. Iya. Ada. Untuk difasilitasi diwanai. Iya. Iya. Sahabat disabilitas, jika kita punya potensi, maka ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan kepada begitu banyak orang yang haus akan kreativitas. Apalagi di musim pandemi kini ya. Iya. Oke. Salah satu tujuan apa event ini? Salah satu tujuan yang kami ingin capai itu adalah yang pertama kami ingin memberikan wadah untuk Tuna Netra, bukan Tuna Netra ya, disabilitas, sahabat-sahabat disabilitas berkarya. Iya. Dan mewadahi mereka untuk menuangkan karya-karya mereka karena saat ini kita fokus untuk event menyanyi, jadi saat ini untuk event seni suara seperti itu, Pak. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, tentunya di musim corona ini, kita mau dengan fokus untuk berlatih dan bernyanyi atau menghafal lagu, imun dari para peserta ini pasti bisa naik ya, karena kalau bahagia katanya imun naik, Pak. Wah, luar biasa ya. Iya. Harus diapresiasi. Iya. Intan, selama perjalanan hidup sampai hari ini prestasi apa yang sudah pernah diraih? Prestasi yang sudah pernah saya raih itu, saya menjadi juara satu FLS 2N tingkat nasional di Medan 2013. Oh ya? Di sekolah menang atas. Wow. Itu sih, Pak. Tingkat nasional? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Luar biasa. Ada lagi? Selebihnya, saya menjadi penerima medali emas pada Pesta Paduan Suara Gerejawi, baik itu solo anak maupun solo dewasa pemuda. Wow. Luar biasa. Wah. Hebat. Intan, siapa tokoh disabilitas di Indonesia atau di Indonesia yang paling dikaguni? Untuk tokoh disabilitas, tokoh disabilitas yang saya kaguni itu ada dua. Yang pertama, Helen Keller. Helen Keller. Iya, ini saya pilihan yang teraganda kayaknya ya, Pak ya. MDVI. Iya, MDVI. Tapi beliau menjadi panutan yang luar biasa buat hidup saya. Karena saya yang masih bisa bergerak, masih bisa berbicara. Kadang-kadang masih bersungut-sungut. Karena saya kalau sudah ada matahari, sudah silau, sudah tidak bisa melihat, Pak. Oh. Oh, gitu. Iya, tapi... Apalagi tangga tanggal 25 gitu ya. Oh, 25 sudah bersyukur lagi, saya, Pak. Oh, sudah berdekat. Iya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, tidak jauh-jauh ya, Pak. Orang yang pernah sempat saya pikir, uh, kasian sekali eh. Bapak memaksakan diri untuk menjadi berkat, tapi ternyata harus menunggu-nunggu sesuatu juga. Tapi ternyata itu luar biasa itu. Ternyata semua tidak masuk di akal apa yang dibilang dulu itu dan tidak benar. Dan beliau itu adalah salah satu panutan saya. Kalau beliau bisa sampai sekarang ini bertahan kurang lebih 14 tahun, Kenapa saya yang mungkin masih ada meskipun sedikit dan juga masih muda, kenapa saya tidak? Waktu itu beliau membawa istrinya ke Israel. Nah, beliau... Iya, Pak. Kata istrinya beliau tidak merepotkan, karena beliau ini suka banget di jalan-jalan. Nah, semenjak itu saya memikirkan bahwa kalau saya bisa, kalau beliau bisa punya... Jangan dibahas banyak tentang Israel karena ada potensi dirinya, ya? Oh, iya, oke. Siap. Tidak, cuma itu saja, Pak. Oh, ingin sekali. Kalau beliau bisa membawa seorang istri yang tidak disabilitas, Oke. Kenapa saya tidak bisa membawa suami yang juga disabilitas? Asik. Wah, ini romantis nih. Seperti itu, Nola. Tapi orang-orang sudah punya jodohnya belah, Nola? Jodoh atau enggak, saya belum tahu, Pak. Tapi untuk sekarang yang menjadi pasangan mendampingi di sini sih sudah ada. Oh, ada. Iya, cuma enggak tahu jodoh apa, Nola. Sahabat disabilitas ya, kasihan delong. Labat. Nah, siapa kegerakan namanya? Dia juga sama-sama dengan saya, sepelayanan di sini. Di El Safat? Iya, dia bagian kebersihan dan keamanan di Yayasan El Safat. Siapa namanya? Namanya, harus disebut namanya. Iya, 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 harus disebut. Namanya Oksan Mardia. Danto Buaya. Danto Buaya. Wow, 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 wow. Danto Buaya. Jangan terepon Buaya ya. Jangan, Pak. Jadi nanti, entar kalau sudah bikin, dipanggil Ibu Buaya. Iya, sekali. Iya, pernah juga sudah jadi Buaya, Pak. Tapi sekarang dapat seminggu. Bisa, bisa, bisa. Iya. Keren, keren. Iya. Kalau ingin berterima kasih, Indra, berterima kasih sama siapa? Berterima kasih. Yang pertama yang ingin saya lakukan itu adalah berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan lah yang membuat saya mengenal semua orang-orang hebat yang ada di lingkungan saya saat ini. Baik itu mereka yang pernah menyakiti hati saya, maupun mereka yang mengwarnai hidup saya. Mereka yang selalu menjadi coach buat saya, menjadi mentor buat saya. Itu yang luar biasa. Saya mau berterima kasih sama Tuhan. Kemudian yang kedua, bukan berarti akan ada channel Bapak ini ya. Iya, saya mau berterima kasih kepada El Safan. Dimana El Safan ini yang membuat saya bergerak jauh sekali daripada apa yang tidak pernah saya bayangkan. Saya nggak pernah membayangkan saya akan kuliah. Saya juga nggak pernah membayangkan saya akan berkomunikasi dengan artis seperti Butarida, seperti orang-orang hebat, seperti Pak Alam. Saya nggak pernah membayangkan seperti itu. Saya nggak pernah membayangkan saya akan bisa menginjak yang namanya gedung-gedung besar di Jakarta ini. Saya nggak pernah membayangkan itu semua. Tapi dengan fasilitas dan kesempatan, itulah Pak yang saya bilang. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan, kepada El Safan. Orang tua sudah pasti ya, Pak. Dan yang baru-baru masuk dalam hidup saya, maksudnya beberapa tahun merubah hidup saya, ya itu El Safan. Seperti itu, Pak. Oke. Dan bisa sampaikan kepada generasi disabilitas di luar sana yang hidupnya masih terpengaruh, masih suka hoax, masih suka negative thinking, masih tidak lihat ingin orang lain berkembang. Apa yang ingin diberi nasihat kepada mereka? Cara saya sih untuk memberikan, mungkin bukan nasihat ya Pak, karena saya juga masih terlalu muda untuk menasehati teman-teman. Kalau bagi saya, di antara kita, kalau misalnya ada yang iri hati, misalnya saya iri nih sama Pak Ritson, soalnya beliau hebat. Coba kita rubah iri hati itu menjadi motivasi. Kalau beliau bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau misalnya beliau bisa jalan sendiri kemana-mana pun beliau mau, kenapa kita nggak mencoba hal itu? Kalau beliau berani untuk naik kereta sendiri, untuk pergi kemana-mana saja sendiri, untuk memegang hal-hal besar yang dicapai, kenapa kita nggak bisa? Dan coba kita mulai untuk melakukan hal-hal yang baru, daripada kita melihat ke belakang terus, Ih takut, nanti kalau naik ini bagaimana? Kalau diculit bagaimana? Coba kita menghilangkan dulu negative thinking kita, coba kita mencoba untuk berbuat hal yang baru. Di angsakan juga ini saya belajar memasak. Jadi ibu silpa itu senang banget ya, saya senang banget sama beliau, karena beliau suka sekali mencoba resep masakan saya, meskipun mungkin tidak terlalu enak, tetapi beliau memberikan saya kesempatan untuk membangkitkan kepercayaan diri saya, sehingga saya rasa saya bisa seperti teman-teman di sini, kenapa teman-teman di luar sana tidak, yang mungkin lebih banyak sekali peluang untuk teman-teman dapat. Wow, luar biasa. Ngomong-ngomong timbangan berapa ya? Aduh, timbangan ini yang pasti belum 80, Pak, masih 80 ke atas sepertinya. Saya ke Jakarta waktu itu 2015, timbangan saya 68, sekarang saya di Jakarta 5 tahun sudah menjadi 86. Wow, luar biasa. Mau ditambah lagi naik? Sepertinya jangan dulu. Ya, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, saudara-saudara di Kabupaten Sigi, DBOA, untuk bantu channel ini, subscribe, like, share. Nah, buat saya, bukan mau promosi ya, Pak. Mari kita sama-sama mendukung hal-hal yang positif. Kalau kita tidak bisa saling bersama-sama, untuk bertemu, untuk berpegangan tangan, untuk jabat tangan, mari kita sama-sama menghidupkan sesuatu hal yang bisa menjadikan inspirasi atau mengandung hal-hal yang positif. Salah satunya adalah channel dari Bapak Rizwan Manyonyo. Hanya menekan tombol subscribe, buka YouTube sih memang berbayar, tapi untuk menekan tombol subscribe kan gratis. Seperti itu, Pak. Keren, ya? Iya, loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Iya. Oh, biasa. Sahabat disabilitas, untuk kita bisa hidupnya naik level, naik level, naik level, ada transformasi, ada restorasi, ada perubahan dan pembaruan, maka kita harus bisa melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata, orang biasa. Ya, mata orang biasa. Iya. Baik, karena dari tadi sudah disebut-sebut, saya janyi, jago, apa? Bisa? Aduh. Iya. Biasanya kita sendiri. Iya, lagu apa ini, Pak? Lagu cinta atau lagu apa? Apa saja. Iya. Apa saja. Lagu apa saja, ya? Iya. Oke, saya akan coba menyanyi dulu untuk kita semua, sahabat disabilitas Indonesia. Saya mau menyanyikan lagunya Krishya. Lagu ini sangat saya suka sekali, saya senang sekali dengan lagu ini. Dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Aku termenung di bawah mentari, di antara lagu ini. Menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan damanya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damanya pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan, tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih telah menonton. Baik, ini sebagai penutup biasanya di channel ini, apa yang pernah dialami yang lucu, yang menggelikan, yang ada hubungannya dengan kebutaan, ketidakutan, dipantikan, di kampungkan, di manusia, apa-apa yang ada. Iya, jadi kalau yang seperti itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali, saya ceritain dia usampan aja ya. Iya, satu aja. Iya, waktu itu saya pertama kali datang. Oke. Nah, saya pertama kali datang, kemudian... Ini harus lucu loh, karena jangan lain aja, saya sampai ketawa durasi panjang. Yang pertama kali saya lihat itu, katanya itu tunanetra ganda, Pak. Karena saya tidak terlalu lihat dia dengan jarak jauh, waktu itu tidak terlalu saya perhatikan. Tapi saya lihat dia ganteng, putih. Tunanetra ganda ini maksudnya, selain mengelati kebutaan, dia ada hambatan lain ya. Misalnya intelektual atau visi. Iya, kebetulan yang saya bilang tampan ini adalah tunanetra yang mengalami sedikit gangguan ini, Pak. Jadi dia seperti kayak autis-perang-autis gitu, Pak. Kok-kok. Ganteng sekali saya lihat, Pak. Coklat. Malam lagi saya cek, tapi saya sambar ini. Saya sambar ini maksudnya... Eh, dikati? Iya, saya dikati ini. Soalnya saya kan kakak baru kan di situ. Iya. Nah, jadi waktu itu saya ingat banget kita... Terus saya... Makan... Jangan sebut perek. Oh, jangan sebut perek ya, astaga. Soalnya channel ini tidak diendos. Mudah-mudahan di segera dengar, ya. Mudah-mudahan diendos. Mudah-mudahan diendos. Iya, waktu itu kita makan siang pas ada tamu, saya ingat banget itu... Makan nasi di siang hari. Iya, makan nasi di siang hari. Saya ingat dia pakai celana coklat panjang. Wow. Dan pakai baju hitam. Sampai segitu detilnya. Sampai segitu detilnya saya ingat dia. Iya. Kemudian saya sudah siap-siap untuk ancang-ancang kenalan. Waktu itu di situ ada yang main keyboard. Oke. Ganteng sih. Iya. Tapi... Yang lebih ganteng ini saya lihat yang saya target ini. Iya. Ada yang main seksopon waktu itu. Oke. Tidak juga saya suka. Yang main bass juga ada. Saya lihat lihat. Oh lumayan ya. Yang seksopon ganteng juga? Yang seksopon tidak. Tidak juga ada. Tidak juga ada. Tidak juga ada. Kayaknya ada siswa tuh. Iya pak. Kita kan membahas yang lucu-lucunya. Oh ya lucu. Terus? Ya akhirnya saya berniatlah setelah beberapa orang yang kunjungan waktu itu pulang. Sebelum yang berdiri. Yang saya maksud saya fans ini berdiri. Saya langsung mau samperin dia ini. Oke. Maka saya... Udah dingin nih tangan saya pak. Saya berdiri. Iya musalaman ini. Halo. Saya halo kok. Dia malah senyum-senyum. Oh iya mungkin dia nggak lihat ini. Halo. Jadi saya peganglah tangannya pak. Saya ambil tangannya. Halo. Ini siapa? Ini William. Katanya gitu pak. Oh ini dengan Intan. Halo William. Halo. Terus nggak lama habis itu saya lagi duduk-duduk di situ. Maksud saya biar dia ngajak saya ngobrol. Nanyain dari mana, apa gitu kek. Iya. Eh malah dia bilang. Kak ini kak siapa kak namanya. Namanya kak Intan deh. Kak Intan mau nggak kitip-kitip kakinya alami. Ya ampun. Ternyata. Maksudnya dia langsung minta dikitik-kitik. Maunya dia digelitikin gitu. Oh digelitikin. Tengah saya ditarik buat ditaruh kakinya apa. Akhirnya dari situ. Aduh ternyata saya ngobrol-ngobrol. Baik hati saya maupun mata saya. Gitu masih belum. Sudah dimana gerangan itu manusia ya. Saya juga kurang patah. Tapi dia lah yang ganteng. Pertama kali saya lihat topu saya di L7. Padahal badannya udah besar. Sudah pak. Dan masih minta dikitik-kitik lagi. Masih minta dikitik-kitik. Ternyata ada amatan. Ada amatannya. Iya seperti itu. Itu yang paling lucu buat saya pak. Itu yang paling lucu ya. Baik. Demikian. Selamat disembahas. Perbincangan kita kali ini. Kiranya video ini bermanfaat. Ada edukasinya. Dan Ternyata juga punya cinta, punya rasa, punya harapan, punya impian. Oleh karena itu kita yang ada di sekelilingnya harus memfasilitasinya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, share, and like channel ini. Supaya bisa berkembang untuk banyak penyedukasi masyarakat. Terutama nyalakan lonceng notifikasinya agar para sahabat sekalian yang mendapatkan pertama kali video-video yang menarik dari kami. Saya Rinson Banyojo. Saya Intan Lorenz Ya Sudak. Sampai jumpa di tanyaan kami. Selanjutnya salam sehat dan selamat menikmati.